Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika Bersama Budaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Bertemu lagi dengan Budaya Dalam pembelajaran matematika Hari ini hari Kamis Tanggal 12 November tahun 2020 Setelah kemarin kita Membahas tentang kecepatan dan jarak Maka hari ini kita akan Menghitung waktu tempuh Masih ingat kan yang kemarin Ya segitiga Bagaimana cara mengetahui rumus Dari waktu tempuh Ingat ya yang kemarin kita Sudah bahas Rumus dari kecepatan apa Rumus kecepatan itu P S Dibagi dengan T Nah sekarang Yang kita akan kerjakan Adalah menghitung Waktu tempuh Waktu tempuh itu Biasanya misalnya nih Dari kota A ke kota B Waktu tempuhnya berapa lama nih Misalnya 2 jam Atau 3 jam Atau hanya 15 menit Nah sekarang kita akan cari tahu Bagaimana cara menghitung Waktu tempuh Jika melihat dari segitiga ini Maka rumus dari menghitung waktu tempuh Adalah T Sama dengan Bu T itu apa? T itu artinya adalah Time Atau waktu Time itu bahasa Inggris ya Jadi T itu adalah Time Atau waktu T itu berarti rumusnya S Atau jarak Dibagi dengan V T sama dengan T sama dengan ya Dibagi S Dibagi V T sama dengan S Dibagi V Itu rumusnya ya Jadi rumus untuk menghitung Waktu tempuh Adalah T sama dengan S Dibagi V Coba sekarang kita langsung Ke contoh saja ya Budea akan membacakan Soal cerita Kita cari apa ya Yang diketahuinya Dayu Berangkat ke sekolah Dengan sepeda Berkecepatan Berkecepatan 20 km per jam Berarti disini Diketahui V Sama dengan 20 km Per jam Selanjutnya Oke Sebentar ya Jarak rumah Dayu Ke sekolah 5 km Berarti S Sama dengan 5 km Lalu yang ditanyakannya Apa Bu? Yang ditanyakannya adalah Berapa lama Dayu sampai sekolah? Berarti yang ditanyakannya adalah T Atau Waktu Sekarang coba Kita akan kerjakan ya Kita kerjakan di bawah sini Jawab Biasakan ya Dalam menjawab soal matematika Tulis dulu diketahuinya Lalu ditanyakannya Baru kejawab Agar kita terbiasa menjawab Dengan terstruktur Jawabannya Kita tulis T Sama dengan S Dibagi V Ya Ini rumusnya Kita tulis lagi disini T E Sama dengan Sel�sanya berapa? 5 km Betul sekali V nya berapa? V nya 20 km Per jam Apakah sudah selesai Sampai disini? Belum ya Kita lanjutkan kembali 5 km ini kita sederhanakan ya Dan 5 km per 20 km ini kita bagi atau kita sederhanakan ya Menjadi misalnya 5 coba dibagi berapa yang hasilnya itu 1 Ya betul dibagi 5 Berarti yang 20 km ini kita bagi juga dengan 5 ya Kita hitung bersama-sama Ininya berarti per 5 km atau 5 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya betul 1 20 dibagi 5 berapa? Coba dihitung baik-baik Ya betul 4 4 dikali 5 sama dengan 20 Maka didapatkan hasil 1 per 4 Ya 1 per 4 jam Karena yang ditanyakannya adalah waktu 1 per 4 jam Kalau 1 per 4 jam itu berarti berapa menit ya anak-anak? Nah coba 1 jam itu Kita hitung ya 1 jam saja itu sama dengan 60 menit Ya 60 menit 1 jam sama dengan 60 menit Coba sekarang kita hitung 60 dikali 1 per 4 60 dikali 1 tetap 60 ya Dibagi 4 60 dibagi 4 Ya betul Hasilnya adalah 15 Maka jawabannya adalah 1 per 4 jam Atau sama dengan 15 menit 15 menit Nah Jadi Bahwa mencari waktu tempu itu rumusnya adalah S dibagi V ya Lalu tadi diketahuinya adalah V nya sama dengan 20 km S nya 5 km Lalu yang ditanyakannya adalah T atau waktu Lalu kita masukkan disini jawab Jawabnya adalah T sama dengan S dibagi V T S nya kita masukkan 5 km ya V nya kita masukkan 20 km Lalu kita sederhanakan Ini dibagi 5 Yang atas dibagi 5 Yang bawah dibagi 5 Maka hasil yang didapatkan adalah 1 per 4 jam 1 per 4 jam Atau ketika kita sudah hitung Berarti sama dengan 15 menit ya 1 per 4 jam atau 15 menit Jadi jawabannya adalah disini 1 per 4 jam Atau 15 menit Nah seperti itu ya anak-anak ya Semoga bisa dipahami Untuk yang ini Budaya beri satu contoh lagi ya Baik anak-anak di contoh yang kedua ini Pertanyaannya adalah Pak Husin mengendari mobil melaju dari pasuruan ke Besuki Menempuh jarak 120 km Ini untuk contoh yang kedua ya Contoh kedua Dari soal menghitung jarak Eh menghitung waktu tempuh Diketahuinya adalah Jaraknya adalah berapa? Bu kenapa sih jarak itu tandanya S S itu artinya space Atau dalam bahasa Inggris itu space Space itu artinya jarak Jadi ditandai dengan huruf S S itu space atau jarak Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 120 km Selanjutnya Kecepatan mobilnya adalah 60 km per jam Berarti Znya adalah 60 km per jam Selanjutnya yang ditanyakan adalah Berapa jam? Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin ya Berarti yang ditanyakan adalah T Time atau waktu ya Yang ditanyakannya Jawab Kita jawab Rumusnya tadi adalah T sama dengan S dibagi V Atau jarak dibagi kecepatan Sekarang kita masukkan T sama dengan Snya berapa? Snya adalah 120 km Lalu dibagi dengan V Vnya berapa? 60 km per jam Nah anak-anakku Sekarang coba kita hitung ya Berapa hasilnya? T sama dengan 120 Dibagi 60 Kita sama-sama hitung di sini ya 120 dibagi 60 60 dikali 1 Tetap 60 ya Coba kita kalikan 60 dikali 2 2 dikali 0 0 Semua yang dikali 0 hasilnya 0 ya 2 dikali 6 12 Nah berarti dikali 2 60 dikali 2 120 Berarti hasilnya di sini adalah 120 ya Dibagi 60 120 dibagi 60 Hasilnya adalah 2 2 jam Nah sudah Sudah deh Coba budaya review lagi dari awal ya Agar kalian bisa memahami contoh yang kedua ini Tadi diketahui jaraknya atau spasenya adalah 120 km Lalu kecepatannya adalah 60 km per jam Kita langsung masukkan T sama dengan S dibagi V 120 km Ya S nya Kecepatannya 60 km Kita langsung hitung Lalu kita hitung di sini tadi kan 120 dibagi 60 Hasilnya adalah 2 Maka jawabannya adalah T sama dengan 2 jam Jadi jawabannya adalah 2 jam Begitu Semoga sampai di sini Melihat dari contoh yang pertama Dan yang kedua Anak-anakku bisa memahaminya ya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan hubungi budaya Baik via Wapri Ataupun di kolom komentar ya Baik anak-anakku Terima kasih Tetap semangat Belajar di rumahnya Juga kesehatan selalu Dan Baiknya jangan kemana-mana dulu ya Semoga corona ini segera berakhir Sekali lagi budaya ucapkan terima kasih Sampai jumpa Di video-video pembelajaran dengan budaya selanjutnya Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh